Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panja Di video ini saya akan bagikan tutorial cara mengecek dan daftar di BLT BBM di tahun 2022 ini Seperti yang sudah diketahui bahwa saat ini pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah Untuk membantu masyarakat dalam bentuk BLT BBM Dan untuk pencairannya itu 600 ribu rupiah Dan bagaimana untuk mengecek dan cara mendaftarnya Silahkan kalian simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham Dan siapa tahu juga teman-teman juga salah satu penerima BLT BBM ini Karena masih ada waktu untuk pendaftarannya Untuk melakukan pengecekan Kita terdaftar atau tidak di BLT BBM ini Silahkan buka browser di hp kalian Kemudian kalian ketikan disini Cek bansos kemensos.co.id Oke Tunggu sebentar Kemudian silahkan pilih yang paling atas ini Yaitu di cek bansos kemensos Selanjutnya isi Untuk data-data disini Pertama wilayah silahkan kalian isi saja Contoh disini Lampung Kemudian kabupaten diisi juga Kecamatan diisi juga Kemudian desa juga diisi Selanjutnya namanya juga diisi Dan silahkan isi Untuk kode capcanya disini Selanjutnya jika sudah terisi Klik cari data Oke nanti akan muncul Kalau dari penerima yang kalian masukkan Itu terdaftar sebagai penerima BLT BBM ya Contoh disini atas nama Tugiem Itu menerima beberapa bantuan BNPT, BPNT, BST, PKH tidak Kemudian disini ada tertulis BLT BBM periode September sampai Oktober 2022 Dan statusnya ya Berarti si atas nama Tugiem ini Mendapatkan jatah BLT BBM Di bulan September sampai Oktober Selanjutnya untuk pencairannya Ditunggu saja sampai ada informasi Dari kantor pos terdekat Karena pencairannya melalui kantor pos Selanjutnya bagi kalian yang ingin Mendapatkan bantuan BLT BBM Atau bantuan yang lainnya Silahkan download aplikasi Cek Bansos di Google Play Store Kemudian dibuka Kita harus lakukan pendaftaran terlebih dahulu Ya untuk bisa mendapatkan bantuan Seperti PKH, BPNT, BLT dan lain-lain Yang sejenis bantuan Termasuk BLT BBM ini Nah bagi kalian yang belum punya akun Silahkan buat akun terlebih dahulu disini Dengan memasukkan semua data yang dibutuhkan Mulai dari KK, NIC, Nama Lengkap, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan Desa Alamat, kemudian RT, RW, Nomor Ponsel, Alamat Email Semuanya harus diisi lengkap Kemudian ada swap foto dengan KTP dan foto KTP Kemudian klik buat akun baru Nanti tinggal nunggu saja untuk informasi selanjutnya Dari aplikasi ini Mintanya apa? Silahkan ikuti saja sampai prosesnya selesai Dan jika teman-teman beruntung Teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax